Intro Oknum Pas Pembras perinisial Praka RM sedang menjadi sorotan publik selesai menganiaya warga Aceh Imam Manskyur hingga meninggal dunia Tak hanya itu Praka RM pun sempat meminta uang sebanyak 50 juta rupiah kepada keluarga korban Lantas inilah rekam jejak Praka RM Kini Praka RM merupakan anggota T.A. Walis 3311 K.J. Walis Patalion Pengawal Protokoler Kenegaraan Pas Pembras Ia baru dilantik menjadi prajuri TNI Angkatan Darat pada Juli 2023 seusai menjalani pendidikan tamtama Hal itu diketahui berdasarkan nomor register pokok atau NRP Lantas ia dipercaya menjadi anggota polisi militer atau POM dan menjalani pendidikan Barulah Praka RM bertugas di Patalion Pengawal Protokoler Kenegaraan Pas Pembras Sementara kini Praka RM resmi ditahan di POM Dam Jaya Ia ditahan selesai menganiaya korban di Jakarta pada Sabtu 12 Agustus silam Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Majen Rafael Granada Buka Suara Ia memastikan akan memberikan sanksi tegas jika anggotanya terbukti melakukan penganiayaan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton